Halo guys, balik lagi bersama channel Ainggrud Syuraja Nutsa Dunia Kali ini Ainggrud bermain lagi League of Legends ya Di League of Legends kali ini, di episode kedua Aing bermain League of Legends ini Ainggrud bakalan ngasih tau buat para pemula kayak Ainggrud nih Kemarin Ainggrud udah sedikit-sedikit belajar ya kan Tentang item, tentang champion-champions atau hero-heronya Dan disini Ainggrud bakalan ngasih tau hero basic yang harus banget kamu pake saat bermain League of Legends Dan nanti Ainggrud bakalan sedikit jelasin role-role-nya ya Mungkin kalo khusus role-nya, nanti Ainggrud bikin konten terpisah lah ya Mungkin sekarang Ainggrud bakalan ngasih tau dulu buat kamu yang bener-bener baru anjing ini dikenapain Lagi goblok banget Atau jadi maenah, iya mah setengah jam lagi bangsa Gak punya intro, gak punya intro, gak punya intro, gak punya intro Sorry being hampura deh, karena tadi tuh Ainggrud sempet AFK ya Jadinya di band 30 menit Tapi ini sistem yang bagus banget buat orang-orang yang AFK Mungkin di League of Legends ini Keren lah pokoknya kalo misalkan ada yang AFK harus emang harus kayak gitu gitu Kalo misalkan AFKnya terus-terusan misalkan 1x 1,5 jam 2x tambah setengah jam lagi jadi 1 jam kan Terus-terus-terus-terus-terus Sampai akunnya bener-bener di blokir Karena memang di MOBA sebelah pun orang-orang yang AFK tuh nyebelin banget gitu Apalagi AFK dengan sengaja ya Terlepas dari masalah koneksi atau jaringan ya Orang-orang yang AFK ya masih banyak aja gitu Orang-orang bikin geret Tinggalin buuk Aing semenjak Covid nih Aing juga helm gini anjing buuk Berengsek pisang anjing tas Karena sudah bisa atau langsung aja Ini Ainggrud bakalan kasih tau Charakter yang cocok banget buat para pemula di League of Legends Maupun di game-game MOBA lainnya guys Karena kalo misalkan kalian belum pernah main game MOBA MOBA Legends, AOV, apalagi ya Banyak lah pokoknya kalo misalkan kalian belum pernah main MOBA Terus baru cobain di League of Legends ini Kalian bisa langsung aja coba karakter ini guys Nanti Ainggrud langsung iniin ya Langsung apa sih Langsung pilihin gitu sih Champions-nya Dan bagaimana cara mainnya Biar kita enak dan stabil Oke disini kita langsung aja made fun Nah disini kita langsung aja ambil si Garen guys Karena si Garen ini selain mempunyai defense yang bagus Dia juga mempunyai attack yang sangat pedas sekali guys Untuk apa ya namanya itu Itemnya kita langsung aja roaming fighter ya Daripada tanky kan nanti kurang pedas gitu Jadi kita biar bisa fleksibel setelah di light gamenya guys Dan disini kita bakalan pake Apa ya Flicker sama Oh bukan flicker ya Namanya apa ya Ini beda game Flash sama Pake ini aja Ignite Kita pake Ignite sama Flicker Eh Flicker pake sama Flash Oke let's go Let's go let's go let's go let's go let's go Disini kita bakalan pake Garen Nah di si League of Legends ini Ada beberapa Tipe dan karakter lane Jadi si lane nya tuh ada baron lane Baron lane itu Hanya untuk offlaner guys Offlaner ya Untuk diisi oleh fighter ya Fighter-fighter yang pedas Untuk menjaga lane atas Jadi kalo misalkan kalian main dengan fighter Dan mainnya di baron lane Eh gak, gak mesti di atas tank Karena di League of Legends ini Si map nya itu berputar guys Jadi bisa aja si baron lane nya itu di bawah Bisa aja di atas ya Yang jelas kalo misalkan kalian ngambil baron lane Jadi kalian itu harus standby aja Jagain aja Jaga pos lah kayaknya ya Istilahnya itu jaga pos Jaga turet nya guys Sampai jangan sampai hancur Syukur-syukur kita bisa menang lane ya Bisa menang lane dan bisa menang turet nya guys Oke kita langsung aja diliat nih si Garen Kalo di kita bandinginnya dengan game yang ini ya Kita bandinginnya dengan game yang ramai banget Dimainkan oleh kalian Jadi misalkan mungkin kalian mau hijrah Dan belum pernah main League of Legends Nah disini tuh Dia karakternya sebetennya mirip si Tidrill ya Kalo misalkan di Mobile Legends itu Ini si anjing gak ngerti main atau apa sih Oh dia juga ternyata ngambilnya Ini ya Offliner guys Aduh anjing dua an Harusnya itu gak boleh guys Jadi harusnya itu di baron lane ini tuh Hanya solo saja Jadi hanya solo saja seharusnya ya Karena ini berdegong Siap Poto mundur Nip Nah jadi seperti itu Nah jadi si ini tuh karakternya sebenernya mirip-mirip sama Tigreal ya Sama si Tigreal dan Tapi untuk si skillnya itu ada yang mirip Balmon Yang lebih tepatnya itu skill tiganya kalo gak salah Jadi muter-muter-muter-muter dan Si apa sih namanya tuh ultinya atau skill empatnya itu juga Sebenernya mirip ya kepedesannya dengan si Balmon dan Cuman beda cara mukulnya aja kali ya Oke disini Yang penting kalo misalkan kalian main offliner itu Jangan sampe ini guys Jangan sampe apa ya namanya itu Jangan sampe offside lah Kalo misalkan offside nanti bakalan ada jungler yang mampir ke kita Dan bisa ngebokong kita gitu Itu sangat berbahaya sekali buat Topliner kayak kita ya Topliner atau offliner kayak kita ya Jadi disini kita juga masih kalah level Masih kalah level gak masalah Nah untuk skill 2 nya ini Si Garen ini dia menampilkan shield atau perlindungan guys Perlindungannya tuh berapa detik ya Bentar kita baca dulu guys Berapa detik ya dia tuh Dia ngasih perlindungannya itu 2 detik aja Reduce damage nya 2 detik saja guys Jadi bakalan ada shield selama 2 detik guys Aduh dia udah punya ultai lagi Udah punya ultai anjim Dia alung-alung Ignite Ah saya tic deh Kondar siyah Anjing kejar Anjing kejar Anjing kejar Anjingnya Disini kita sudah aman Dan kita bakalan balik dulu ke base Karena disini kita bakalan beli juga Item-item penting Disini page ada Oke lah beli aja lah Yang sudah direkomendasikan gitu Dan redaknya si Garen ini Gak ada mananya guys Jadi kita Unlimited mana ya Jadi kita bisa melakukan hal apapun Hal gila apapun Selagi darah kita masih stabil guys Masih aman ya Kita lanjutkan saja Dan di si League of Legends ini Atau si Wild Rift ini Kita itu jangan asal-asalan ambil Ini guys Jangan asal-asalan ambil jungle guys Karena udah ada rollnya tersendiri ya Nah untuk ultinya sendiri si Garen itu seperti ini guys Bam! Dan itu pedes banget Kalian bisa lihat sendiri Itu hampir setengahnya berkurang darah musuhnya ya Dan pisan pokoknya Si Garen ini emang Salah satu champions yang Bagus banget buat para pemula Untuk di League of Legends ini Jadi kalau misalkan kalian Tapi kalau misalkan kalian suka Offliner yang gesit Yang bisa Melakukan pergerakan-pergerakan yang eksplosif Atau yang fleksibel Kalian bisa juga pake Kayak si Apa ya Aduh anjing Siapa gitu Nanti Ainglut tunjukin Ainglut belum tau kan nama-namanya Karena disini juga Ainglut pemula guys Kalian tuh cocok banget Belajar dengan saya Karena kita sama-sama pemula Jadi sama-sama paham Apa yang harus kita butuhkan Dan Apa ya Jadi bisa Kalian tuh bisa menggambarkan Diri kalian yang baru Pemula Bermain League of Legends Dengan saat Ainglut bermain guys Jadi bisa enak lah Bisa disarwakan Gitu ya Bisa disarwakan Jeng Aing Atau anjing Nah disini Aduh musuhnya berdegung pisang guys Musuhnya berdegung Mondar atau Eh Nambungan ulti Sia Liat Kepedasannya Si Garen Si Garendul Garendul mantul Anjas Oke Kita mundur dulu Karena disini tugas kita itu Hanya untuk Menjaga land guys Nah tapi tidak menutup kemungkinan Kalau misalkan di tengah ripuh Atau misalkan di jangglenya Ada keripuhan yang hakiki Atau ada war Ya kalian jangan diantep juga Jangan dibiarkan juga ya Jadi kalian harus tetap Sedikit-sedikit Membantu Membantu rekan Atau rencang-bencang guys ya Oke disini kita bakalan Sedikit rom dulu Karena Ya minion masih aman Kita bakalan sedikit coba Help yang beat Meskipun di mid Tidak ada apa-apa Oke balik lagi Karena tidak ada apa-apa Kebelegugan yang hakiki Oke Disini Nampaknya Rencang-bencang kita juga Pada bagus mainnya Di lane lain juga bagus Terbukti dengan Musuh belum bisa ngekill Satupun ya Oh udah satu ternyata guys Udah bisa ngekill satu ya Musuhnya itu pasti hoki sekali guys Itu hoki sekali Bisa ngekill dengan Rencang-bencang Anggrut ya Nah disini kan kayak Balmon gitu Dan pedesnya tuh sama aja guys Bener-bener sama aja Dan tipenya juga Mirip-mirip lah Ada fighter Bisa jadi tank juga guys Jadi si Garen ini Defense-nya sangat baik Dan attack-nya juga Cukup baik juga ya Dan si Garen ini Memang cocok untuk pemula Karena memang Gak terlalu sulit Maininnya juga Gak bukan gak terlalu sulit Aning memang gampang banget Untuk mainin si Garen Memang gampang banget Asal kalian jangan offside Dan harus Fokus dengan Land kalian ya Nih liat nih ya Di ulti langsung modars ya Ignite Anjir Setting day Wani Wani Anjir Wani Auuu Berani Masih berani Oke Kita langsung Simpen dulu aja Si trickster disitu Dan kita bakalan Recall Terlebih dahulu Karena kita harus Belunge 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 Camryk river Boat speed Nah disini juga ada Boat speed Tetapi disini Sepatu-sepatunya itu Menjadi sebuah item aktif Nah nanti bakalan Ignite jelasin satu persatu Karena disini Item aktif untuk sepatunya itu Banyak guys Kalau gak salah itu ada Sembilan ya Nanti Ignite bakalan jelasin Satu-satu Seperti apa Dan apa kegunaannya Dan disini juga Di League of Legends ini Ada beberapa Apa ya namanya itu Ya item aktif juga Yang lain-lainnya Seperti ada Apa ya Ada teleport Ada Pokoknya lobalah Nanti kok Ignite jelasin Satu-satu item-itemnya Apa aja Non WA ya Ini bakalan Ignite jelasin Nah disini Kita menang lane Kebetulan sekali Kita menang lane ya Dan untuk Ini guys Ignite lupa Untuk mengenali Baron lane itu Di sebelah mana Baron lane itu Jadi yang ada ini guys Nih Kalian bisa liat di map sendiri Nah di mapnya Ini ada warna ungu-unggu Seperti begindang Dan Pokoknya pas pertamanya itu Ada tulisan solo guys Bukan solokan ya Tapi solo guys Tapi ada tulisan solo Nah kalian bisa langsung Lucatkan itu Sia Anjim Bisa tic-dic Kayak prepis Anjim Ini emang pedes banget sih Si garen itu Dan karena kita offlaner Jadi ya Kita standby aja Push-push turret Sangat baik sekali Saat offlaner kita Bisa memenangkan turret Dan bisa memenangkan Duel lane guys Ini sangat baik sekali Sangat positif Sehingga Temen-temen kita itu Rencang-bencang kita itu Bisa lebih enjoy mainnya ya Gak terlang Gak apa ya Gak mikirin lane atas gitu Gak mikirin lane baronnya gitu Karena lane baronnya Sudah terjaga dengan baik Oleh kita ya Apalagi disini yang mainnya Ainggrut Aduh Ainggrut Secara gitu loh Ainggrut pro player Di semua game Anjim Alah Temu sudah nges Modardey-modardey Ini ez pisan Ya ma'alah Anjim Aing udah gak sabar nih Menunggu rilis gitu Biar playernya tuh semakin banyak Terus biar Apa ya Ya biar lebih asik Kue lah Pokoknya mah Nah siamannya offset Kok Aing dibokong saja disini Langsung Dialung-alung Anjim Aing Ultai dulu Ultai Skill 1 Ignite mod D D Anjim Ada untuk Aing ya Mainannya Lihat nih Aing mau jadi pro player Garena Bukan Garena ya Ini masih Garen Si Garen Dan Ainggrut gak mau Ambil resiko untuk nge-jungle Karena Hoream nge-jungle Nah kita bantu janggeng aja Dibantu saja janggengnya Nah kok Aing bantuan Eh kalau akan dipulung belegu Karena di League of Legends ini Membutuhkan last hit guys Untuk mendapatkan coin ya Tapi kalau misalkan kalian Gak dapet last hit juga Masih bisa dapet coinnya Tetapi ya posisinya itu Kalian harus di Anjim Oh siyah Posisinya itu kalian Harus di Mendekati dengan Creepnya Atau minion-minionnya Dan disini kita bakalan push Langsung aja Kita push bersama Si Ahri dan Iya sahaja Si Jed ya Iya si Jed kalau gak salah Kemarin Ainggrut pake itu loh Mantap banget Oke disini kita Bakalan push atau recall Kita recall aja dulu Karena kita bakalan jajan dulu Belanja-belanja item Biar semakin pedas ya Ini lawannya Jujur aja Terlalu EZ Tidak sesuai harapan Ainggrut Ainggrut tuh pengen Yang musuhnya tuh Yang keras gitu Just don't limit Gitu loh Anjim Yang gede-gede matu EZ-TRI gitu Bukan apa-apa Nanti kalau misalkan Kita lawannya yang bodoh Kitanya tuh bakal Jadi bodoh terus gitu Kayak disuapin aja Kerjaannya tuh Kayak disuapin terus aja Nah disini kita juga Punya Passive item Eh passive item Active item Dan itu kegunaannya Ainggrut belum Baca lagi Tah jadi luncat Atuh Ulti langsung Modar Sekali hit Langsung aja Die Ini si Garen tuh Emang Hero Salah satu hero terbaik Di League of Legends Karena Memainkannya Selain mudah Dan dia juga Bisa Bertahan Dengan sangat baik Bisa jadi tank juga Jadi si Garen ini Bisa jadi tank Gak hanya Gak mesti jadi offender Atau Alah anjing surrender Kita ungkul Nah ini si Baron nih Baron bukan Baron somet Ini Baronnya Baron naga Ini nih Ah musuhnya juga Udah surrender lagi Ini nih mah Meni EZ EZ Ingat tuh Ah guys Di luar ekspetasi Ainggrut Ternyata ini Terlalu mudah Untuk Ainggrut Karena mungkin Penguasaan Ainggrut di Baron lane itu Sangat baik Jadinya ya Musuhnya Kelabakan Ah pokoknya Mari pula Musuhnya Tadi mah ya Dan disini Ainggrut Anjing Tidak menjadi MVP Goblok banget Ini kenapa ya Ternyata Ainggrut cuman Kill 6 Dan si Ya elah Ini MVP nya Aduh MVP nya Kill 3 Ah buru amat lah Karena ini masih Beta Jadinya masih Belum ter Count ya Belum ter Counting Belum ter Hiltong Gitu loh Ya udahlah Segitu aja Dan itu rekomendasi Pertama dari Ainggrut Untuk Karakter atau Champions dari League of Legends Untuk pemula Nanti Ainggrut Bakalan kasih juga Champions-Champiers Dan hero-hero lainnya Untuk pemula juga Karena disini Ainggrut juga Masih pemula Nanti mungkin Next episode Ainggrut bakalan Kasih tau Marksman yang enak Atau edisi yang enak Terus Kasih tau juga Junglernya Dan juga support Yang enak Buat para pemula Oke lah Segitu aja dulu Konten dari Ainggrut Untuk hari ini Terima kasih kalian Udah nonton video Dari Ainggrut Ya Semoga Nontonnya bisa Sampai habis Dan kalau misalkan Kalian belum Like Belum like Dan juga belum Dan kalau misalkan Kalian belum subscribe Channel Ainggrut Kalian boleh subscribe Sekarang juga Dan kalau misalkan Kalian suka dengan Konten ini Kalian boleh beri like Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Di share ke teman-teman kalian Oke lah Ciao bips Ciao Sino rita Goodbye Goodbye